Guna mengamankan kawasan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024, Kepolisian Republik Indonesia Polri menerjunkan detasumen turangga atau pasukan berkuda. Kasup Satgas Sterilisasi Satgas Preventif Komisaris Besar Harimu Haram Firmansyah mengatakan, pasukan berkuda tersebut berasal dari Direkturat Kepolisian Satwa Korps Samabta Bayangkarabat dan Pemelihara Keamanan Polri. Kuda yang digunakan yakni jenis kuda one blood sebanyak dua kuda. Pasukan berkuda disiagakan di jalur ITDC Nusa 2 Bali dan di medan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Ada empat ekor kuda, semuanya dari Polda Bali dan nanti kita akan tempatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, diantaranya ada patroli khususnya di jalur atau di sekitar ITDC di tempat di mana pelaksanaan WWF dilaksanakan di sana. Tak hanya pasukan berkuda, Polri juga mengerahkan 34 anjing pelacak atau K9 untuk pengamanan mulai dari Pelabuhan Gilimanuk hingga Pelabuhan Ketapang di perbatasan NTB. Terima kasih telah menonton!